Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang bantem menolak nota keberatan atau eksepsi Nikita Mirzani dalam perkara pencemaran nama baik Undang-Undang ITE. Hakim meminta Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan sidang dengan agenda pembuktian dan keterangan saksi. Sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Serang pada Senin Siang. Agenda sidang adalah jawaban Majelis Hakim atas eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan Nikita Mirzani dalam sidang sebelumnya. Majelis Hakim menolak eksepsi Nikita Mirzani dan meminta Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan sidang dengan agenda pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi. Nikita mengaku tidak kecewa dengan keputusan Majelis Hakim menolak eksepsinya. Dengan dilanjutkannya persidangan, Nikita berharap dapat bertemu langsung dengan Dito Mahendra yang akan diajukan sebagai saksi. Ya harus ditolak, kalau nggak ditolak sidangnya selesai kalian nggak bisa ketemu sama Mahendra Dito dong, nggak seru kan gitu. Jadi kan mulai besok kan sidangnya jadwalnya pemanggilan lapor. Nah jadi kalian bisa lihat nanti bentuknya kayak gimana Mahendra Dito, saksinya seperti apa yang jadi saksinya dia gitu. Selain menolak eksepsi, Majelis Hakim juga tidak menggabulkan penangguhan penahanan yang diajukan terdakwa. Dengan demikian, Nikita tetap menjalani penahanan di rutan kelas 2 Aceran untuk memperlancar jalannya proses persidangan. Dari Soran Banten, Maheswa Ainus melaporkan.